Intro Di sekitar komplek keraton kesepuhan Cirebon terdapat salah satu situs yang banyak dikunjungi oleh pesiara yakni situs sumur ketandan sumur ketandan merada di depan keraton kesepuhan Cirebon suasana situs ini terbilang adem pasalnya beringin besar yang usianya puluhan tahun menaungi sumur keramat tersebut sumur ketandan diakini bisa melenturkan sihir dan menyembuhkan penyakit menurut jurukunci sumur ketandan Radun Syarifuddin sumur tersebut merupakan peninggalan pangeran Cakrabuana atau umbah kuhu Cirebon banyak yang ziarah kesini ada yang mandi atau membawa pulang airnya yang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit ada juga yang beritiar untuk menghilangkan sampet dan dikabarkan ada yang sembuh meski begitu diri ingin ziarah meminta kesembuhan melalui doa kepada sahabat cipta sumur ketandan sebagai media untuk penyembuhan penyakit atau sihir sehingga pengunjung jangan sampai berlebihan tetap berdoanya kepada Allah saja jangan sampai orang yang ziarah itu memintanya ke situs-situs Syarifuddin menceritakan pangeran Cakrabuana merupakan salah seorang nelayan yang pandai membuat terasi beranjak dari kisah tersebut lanjut dia ter sedikit nelayan yang memandikan perahu menggunakan air sumur tersebut intinya sumur ini medianya karena yang namanya situs itu syariat ziarah itu ikhtiarnya kepentingannya yang masing-masing tapi doa tetap kepada sahabat cipta ya sumur ketandan dikatakan Syarifuddin memiliki kedalaman 4 meter diameter sumur sekitar 1 meter bentuknya bersegi karena tidak demikian diakui Syarifuddin sumur tersebut belum pernah mengalami kekeringan selain itu ada sedikit pejabat yang mandi di sumur tersebut seperti pejabat daerah lainnya ziarah kepertilasan neluhur mereka sumur ketandan memiliki makna sebagai ketandan itu artinya tanda dulu itu tempatnya orang tua itu cirinya ada sumurnya jadi tanda lokasi tempat neluhur dulu sekian dan terima kasih jangan lupa subscribe like dan komen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati